Bila kita mempunyai soal seperti ini, untuk menentukan titik pada parabola ini yang terdekat dengan 4x ditambah 3y ditambah 100 sama dengan 0, yaitu dengan mencari garis yang sejajar dan menyinggung. Pertama-tama, kita misalkan titik yang menyinggungnya yaitu m, maka mx,y. Kemudian akan kita cari garis yang sejajarnya, yaitu pertama-tama kita cari terlebih dahulu gradien pada persamaan di sini, sehingga 4x ditambah 3y ditambah 100 sama dengan 0 memiliki gradien yaitu m1 dengan rumus min a per b, maka m1-nya adalah min 4 per 3. Kemudian garis yang sejajar memiliki syarat yaitu gradiennya harus sama, sehingga m2 sama dengan m1 maka didapatkan min 4 per 3. Setelah kita dapatkan gradiennya, kemudian dari persamaan parabolanya yaitu y2 sama dengan 64x ini memiliki persamaan umum yaitu y2 sama dengan 4px. Maka akan kita cari p-nya sehingga 4p sama dengan 64, maka p-nya adalah 64 dibagi 4 yaitu 16. Setelah kita dapatkan nilai p sama dengan 16, maka kita substitusikan ke dalam persamaan garis singgung pada parabolanya, yaitu adalah y sama dengan m2x ditambah p per m2. Sehingga di sini y sama dengan min 4 per 3x ditambah 16 dibagi min 4 per 3. 16 dibagi min 4 yaitu min 4. Maka di sini y sama dengan min 4 per 3x, kemudian 3 dikali min 4 yaitu min 12. sehingga didapatkan garis singgung yang sejajarnya yaitu seperti ini. Kemudian y ini kita substitusikan ke dalam persamaan parabolanya sehingga didapatkan min 4 per 3 min di sini x, kemudian min 12 dikwadratkan sama dengan 64. Maka di sini 16 per 9 x kuadrat ditambah 32 x ditambah 144 sama dengan 64 x. Di sini x ya. Kemudian kita buat sama dengan 0 sehingga 16 per 9 x kuadrat ditambah 32 x min 64 x ditambah 144 sama dengan 0. Maka di sini 16 per 9 x kuadrat min 32 x ditambah 144 sama dengan 0. Kemudian di sini kita sederhanakan dengan dibagi dengan 16. Maka didapatkan 1 per 9 x kuadrat min 2 x ditambah dengan 9 sama dengan 0. Kemudian agar tidak ada bentuk pecahan maka di sini kita kalikan dengan 9 sehingga didapatkan x kuadrat min 18 x ditambah 81 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan maka di sini x dan di sini x. Kemudian kita cari nilai di sini dan di sini yang apabila dikalikan hasilnya 81 dan apabila dijumlahkan hasilnya min 18 maka di sini min 9 dan di sini min 9 sama dengan 0. Karena faktor di sini sama sehingga didapatkan nilai x nya yaitu sama dengan 9. Kemudian x sama dengan 9 kita substitusikan ke dalam persamaan di sini sehingga y sama dengan min 4 per 3 dikali 9 dikurang dengan 12. 9 dibagi dengan 3 ini hasilnya 3 ini hasilnya 3 min 4 dikali 3 yaitu min 12 dikurang dengan 12 hasilnya min 24. Maka didapatkan titik M yaitu adalah 9, min 24. Maka telah didapatkan titik pada parabola y kuadrat sama dengan 64 x yang terdekat dengan 4 x ditambah 3 y ditambah 100 sama dengan 0 adalah 9, min 24. Sekian sampai jumpa di soal selanjutnya.